Intro Marak polemik tentang majunya Gibran Raka Buming Raka anak sulung Presiden Jokowi Dodo Yang mencalonkan diri menjadi calon wali kota Solo Pemirsa, sebelum lanjut Tontonlah video ini sampai selesai Agar tidak salah persepsi Kita tahu bahwa akhirnya Gibran berhasil menjadi calon wali kota Solo Yang akan berkompetisi pada pilkada serentak tahun 2020 ini Gibran dan pasangannya akan berkompetisi dengan calon yang lain jika ada Jika tidak ada Maka Gibran akan melawan kotak kosong Mengapa tidak ada lawan? Mungkin karena calon lawannya sudah tahu Kalau akan sulit menang melawan Gibran Yang mempunyai banyak dukungan Karena anak Presiden Dimana Presiden Jokowi Dinilai memiliki reputasi yang sangat baik Polemik yang muncul ke permukaan Ketika Gibran mencalonkan diri sebagai wali kota Solo itu Bisa dipahami Sesuai survei dari lembaga survei Indobarometer Menunjukkan bahwa 23,7 persen Publik tidak menerima Jika Gibran maju sebagai Calon wali kota Solo Namun mayoritas publik Yakni 67,5 persen Dapat menerima Jika Gibran maju sebagai Calon wali kota Ada 5 alasan publik Tidak menerima Gibran 37 persen menganggap Gibran Belum berpengalaman dalam pemerintahan 28,1 persen Menganggap hal tersebut akan menciptakan Dinasti politik 12,3 persen Menganggap masih banyak calon lain yang lebih kompeten 8,9 persen Menganggap Gibran masih terlalu muda 6,8 persen Menganggap pencalonan Gibran tersebut Dapat menimbulkan kontroversi publik Namun demikian ada 5 juga alasan publik Dapat menerima Gibran 49,4 persen Berpendapat bahwa semua warga negara Berhak memilih dan dipilih 13,9 persen Berpendapat Gibran mempunyai Hak untuk ikut Berdemokrasi 13,9 persen lagi Berpendapat Tidak menjadi masalah Jika Gibran memenuhi syarat pencalonan 9,4 persen Menilai Gibran bagus untuk melanjutkan Jokowi Yang pernah memimpin Solo 7,7 persen menganggap Gibran Mempunyai kepribadian Dan kemampuan yang baik Sementara itu ada 39,3 persen Yang tidak tahu kalau Gibran Mencalonkan diri sebagai wali kota Solo Dan yang mengetahui sebesar 51,4 persen Mengapa banyak sekali orang ingin jadi wali kota Paling tidak ada 5 penyebab Atau 5 motivasi Yaitu 1. Motivasi status sosial Orang yang menjabat kepala daerah Mendudukui hirarki sosial yang tinggi Dia akan dihormati, dipuja, dan dipuji Oleh banyak orang 2. Motivasi kekuasaan Dengan kekuasaan yang melekat kepadanya Dia bisa melakukan apa saja Termasuk memperkaya diri Memecat pegawai yang menjadi batu sandungan Memilih orang yang bisa diajak bekerja sama Untuk diangkat pada jabatan tertentu Bisa keluar negeri kapan saja Dan lain-lain dan lain-lain 3. Motivasi fasilitas negara Sebagai kepala daerah Seseorang bisa mendapat mobil mewah Tunjangan pendapatan yang melimpah Dapat rumah dinas dan perabotan-perabotan mewah Dapat pengawalan ajudan Dapat pengawalan patwal di jalan Meski macet bisa lewat Dan bisa menerobos lampu merah Dan dapat tempat duduk di depan Meski datang terlambat 4. Motivasi ekonomi Menjabat kepala daerah akan berpotensi Menjadikan dia kaya Sebenarnya meski tidak korupsi Dia akan tetap lumayan kaya Karena pendapatannya datang dari segala arah Jika ada banyak kepala daerah yang melakukan Tindakan pidana korupsi itu Adalah karena ingin mengembalikan biaya besar Yang sudah dia keluarkan ketika Berkompetisi menjadi wali kota Mungkin karena dukungan dari sponsor Atau dari para pengusaha Masih kurang Ditambah lagi ingin memperkaya diri Berupa materi sebanyak-banyaknya Namun ada juga pengusaha-pengusaha Yang ingin menduduki jabatan prestisius ini Dengan motif bisa memperkuat usahanya Dengan cara mempengaruhi kebijakan-kebijakan Pemerintah yang bisa menguntungkan Bisnis dan usahanya 5. Motivasi membangun daerah Meski populasinya sedikit Ada juga yang bermotivasi Untuk membangun daerahnya Kembali ke masalah Gibran Menurut Gibran Dengan latar belakang sebagai seorang pengusaha Dia ingin menunjukkan kontribusinya Kepada masyarakat Melalui kebijakan politiknya Dia berkata Beberapa tahun terakhir ini Saya mulai bertemu banyak orang Saya beranggapan bahwa Kalau begini-begini terus Orang yang bisa saya bantu itu Cuma ya begini-begini saja Kata Gibran di Solo Misalnya saya punya CSR Saya punya les Inggris gratis Muridnya sudah ribuan Kalau saya cuma jadi pengusaha Ya bisa saya bantu Cuma ribuan saja Kalau saya bisa masuk ke politik Yang bisa saya bantu Ya kalau di Solo 600 ribu orang Melalui kebijakan saya Kata dia Jadi kalau dibandingkan Maka Gibran ini sama Atau mirip dengan Ahok Ketika menjadi pejabat negara Ingin membantu orang Sebanyak-banyaknya Dengan tidak memandang suku Agama, ras, dan antar golongan Menurut saya Gibran itu sedikit sekali mempunyai Motivasi status sosial Karena dia sudah menjadi anak presiden Motivasi kekuasaannya Ingin membantu banyak orang Motivasi fasilitas negara Dan motivasi ekonominya minim Gibran sebagai anak presiden Dan sebagai pengusaha Sudah banyak memiliki fasilitas Sebagai wali kota Meskipun tidak kaya Tapi negara menjamin Hidup sejahtera Tidak perlu lagi korupsi Jika ketika berkompetisi Tidak mengeluarkan banyak biaya Sedangkan motivasi membangun daerah Membangun Solo Ya iya Justru ingin membangun Solo Seutuhnya Membangun Solo Di segala bidang Jika dikaitkan dengan praktek spiritual Atau praktek mengamalkan Ajaran agama Maka pilihan Gibran ini Sudah tepat Memanfaatkan kesempatan Yang terbuka lebar Memanfaatkan kesempatan Yang sangat baik Untuk dapat berbuat Baik sebanyak-banyaknya Kesempatan menimbun Karma baik sebanyak-banyaknya Demi kehidupan selanjutnya Demi kehidupan di akhirat nanti Justru inilah yang paling penting Di hidup ini Adalah demi kehidupan berikutnya Dan nanti setelah mati Bapak Tah mengatakan Kesempatan itu Tidak akan datang dua kali Polemik tentang Gibran Belum berpengalaman Dalam pemerintahan Tidak menjadi soal Pengalaman itu bisa diperoleh Dengan menggunakan metode Learning by doing Dia bisa berguru kepada bapaknya Polemik tentang dinasti politik Itu tidak apa-apa Itu hanya persepsi Atau opini belaka Kalau hasilnya baik Tidak ada salahnya Polemik tentang Masih banyak calon lain Yang lebih kompeten Pertanyaannya adalah Calon lain itu Bagaimana attitude-nya Bagaimana dedikasinya Bagaimana kejujurannya Bagaimana semangatnya Sesemangat anak mudakah Itu saja Polemik yang menganggap Gibran Masih terlalu muda Itu tidak menjadi soal Karena negara Mensyaratkan umur 25 tahun Sedangkan Gibran umur 32 tahun Tentang Polemik yang menganggap Pencalonan Gibran tersebut Dapat menimbulkan kontroversi publik Itu biasalah Bukankah Indonesia itu memang Gudangnya kontroversi Jika nanti hasilnya baik Kontroversi itu Bercuma Tidak ada bukti Jika hasilnya tidak baik Ya tinggal dimaksulkan saja Lewat DPRD Gitu saja kok repot Lalu apalagi Saya ingin menegaskan sekali lagi Bahwa poin dari video ini adalah Jika dikaitkan dengan praktek spiritual Maka pilihan Gibran itu sudah tepat Memanfaatkan kesempatan yang terbuka lebar Memanfaatkan kesempatan yang sangat baik Untuk dapat berbuat baik Sebanyak-banyaknya Kesempatan menimbul karma baik Sebanyak-banyaknya Demi kehidupan selanjutnya Demi kehidupan di akhirat nanti Umum memahaminya Demi masuk surga Inilah yang paling penting dilakukan Dalam hidup ini Yaitu banyak-banyak berbuat baik Demi kehidupan berikutnya Nanti setelah mati Banyak menabung di akhirat Semoga ke depan Indonesia memiliki lebih banyak lagi Pejabat negara Seperti wali kota Bupati, gubernur Dan bahkan camat dan kepala desa Yang semuanya baik Juga presiden yang juga baik Nah demikianlah ulasan singkat Tentang polemik Gibran Jawalkot Solo Jika Anda memperoleh manfaat Dari video-video saya Silakan di channel ini Klik tulisan subscribe warna merah Dan klik gambar lonceng yang muncul Atau cari saja di channel youtube Nama Hermanuhadi Agar bisa dengan mudah menonton Video-video saya yang lainnya Akhir kata Semoga video ini bermanfaat Untuk saran dan pendapat Anda bisa menuliskannya Di kolom komentar Sampai bertemu kembali Di video-video saya yang lain Wassalam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.